82 calon jamaah haji di Kabupaten Ponorogo melakukan pelimpahan porsi haji kepada ahli waris. Alasan pelimpahan porsi haji ini dikarenakan ada meninggal dunia dan juga ada pula yang mengalami sakit menahun. 510 calon jamaah haji Kabupaten Ponorogo direncanakan bakal berangkat pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, 82 orang harus dilimpahkan kepada ahli waris. Pemberangkatan pada tahun 2022 ini, CJH yang bakal berangkat merupakan CJH yang tertunda pada tahun 2019. Sedangkan CJH tahun 2020 bakal dilaksanakan 2023. Mohd Tohari, Kepala Seksi Pelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kemenak Ponorogo menjelaskan, alasan pelimpahan porsi haji ini dikarenakan ada CJH sudah meninggal dunia, serta ada yang juga mengalami sakit menahun. Pelimpahan bisa kepada istri, anak maupun anggota keluarga yang lain. Jumlah pendaftar untuk 2020 dan 2021 ini, tahun ini menurun ya jumlahnya di Ponorogo dibanding pendaftar di tahun 2020 kemarin. 2020 ada 1.400 sekian, ini untuk tahun ini 900 sekian. Itu penyebabnya bahwa bisa kemungkinan pandemi? Kadang-kadang juga karena faktor pandemi ini ya, ekonomi ini sehingga minah pendaftar juga mungkin berkurang. Di samping itu juga kemarin memang di awal-awal kita akan semua melakukan pembatasan ya untuk proses pendaftaran itu mungkin. Sama juga berpikir untuk proses pendaftaran. Sebenarnya untuk haji tetap bisa proses, jadi proses di pang itu kan termasuk layanan esensi ya, sehingga pang tidak tutup gitu. Cuman jamnya mungkin akan diatur gitu. Tohari menyebutkan jika syarat yang menerima limpahan porsi haji minimal sudah berusia 12 tahun. Jika masih di bawah usia yang ditentukan, ahli waris harus menunggu hingga usianya sesuai syarat sebelum bisa menerima pelimpahan porsi haji. Ega Patria, JTV Ponorogo Terima kasih telah menonton!